Intro Halo selamat sore Ketemu lagi dengan kita Teman Ahok di sekitaria kita tersayang Tersayang juga Jadi sore ini kita mau Q&A, jadi sebelumnya kita sudah Ngelempar ya pertanyaan di Instagram teman Ahok Sekaligus perayaan buat 20 ribu subscriber Channel youtube teman Ahok Terus juga sama teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Linknya dimana? Di bawah ini Di bawah atau di atas? Di bawah Jadi kita hari ini mau jawab Beberapa pertanyaan yang sudah diajukan Sama teman-teman semuanya di Instagram Kita mulai dari Mbali and Ido Oke Aku nanya ya kalian jawab ya Pertanyaan pertama Ini dari Michaelaberte Hashtagnya Tanya teman Ahok Kenapa sih Ahok Bukan yang lain? Ayo kenapa? Memang ada yang lain Jadi gak ada orang gila kayak dia Gak ada orang yang segila dia Yang bisa Ya ngomong ceplos-ceplos Ya makanya kita terduk maaf Mungkin kalau dia masih sopan-sopan aja sih Kita gak pernah hubungi juga Jadi pertanyaan kedua dari PTR underscore alam Hashtagnya tanya teman Ahok Pertanyaannya Kira-kira Kita perlu nunggu berapa lama lagi Muncul minimal satu orang yang seperti Pak Ahok Lama ya pasti ya? Dari Apresia Waworuntu Gimana sejarah dan ceritanya teman Ahok terbentuk? Prime Mover siapa? Dan gimana bisa jadi mendunia? Di Jakarta Hehehe Please jawab Tanya teman Ahok Love 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 Ke gua Ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang aku Aku yang tengah manis Prime-nya siapa ya? Kalau prime-nya kita berbareng-bareng sih dulu ya Cuman dulu gak ada Mbak Lia Gak ada Kita baru ketemu Balian Baru ketemu Balian Belakangan Kita bikin acara dulu ya pertama dimana ya Su? Di Bundaran AI awalnya kita Begal PPD Bulan Maret 2015 2015 2015 ya Dua kali Terus Kenapa bisa sampe mendunia? Banyak kontroversi Banyak kontroversi Terus juga Terbilang nekat juga kali ya Buat sebagian besar orang Okta Sharia Jujur kalian sebenarnya dibayar gak sih? Tanda tanya Apa imbalan yang didapat dari capek-capek kerja ini untuk Pak Okta tanda tanya? Kalau dibilang dapat imbalan untuk memperkaya diri sih Gak bisa gitu Pasti kita selalu bilang sama teman-teman yang lain juga Kalau misalnya untuk cari materi jadi relevan pasti gak bisa Paling gak sih kalau di teman awal kita punya mekanisme fundraising Mekanisme fundraising yang jelas yang bertanggung jawab Dan fundraising itu bisa dipakai untuk menutupi operasional sehari-hari Tapi tidak memungkini juga banyak juga support-support kita ya Kayak misalnya kayak gula dan kopi Terus ya air di sekretariat juga Minstan di sekretariat juga gak Apa kita gak perlu beli gitu Karena setiap setiap bulan pasti ada orang yang support-support Pertanyaan dari Minky Dagari Seandainya kalau Pak Awok tidak jadi gubernur Siapkah menerima kenyataan Jakarta ke depan? Siap gak Tuan? Gak siap sih Kita gak siap sih sebenarnya Cuman terserah masyarakat Jakarta lagi gitu Kita kan fungsinya hari ini adalah menunjukkan Memberikan pemahaman Kita tidak melakukan black campaign dengan pihak-pihak lain Dan kita mengajak masyarakat dikain untuk rasional gitu Kalau kita sih dengan adanya Ahok Bisa membayangkan 5 tahun Jakarta kan seperti apa Kayak gimana sih? CS Sangaji Kayaknya kenal gitu Kita kenal Kita kenal Kita kenal Aku tahu maksud dirimu Dia, dia suka padaku Pertanyaannya sehari Richard makannya berapa kali? Bawo berapa kali? Sigi berapa kali? Amalia berapa kali? Terus kalian semua suka gak sama sehari roti? Berapa kalinya kita gak ada yang sebanyak makannya Leah sih? Kalo jauh Gak lalu yang banyak Bawo apa kabar? Kalau berapa kalinya kita makan wajar sehari Dua kali paling Sembilnya Kan kita gak terima uang Jadi banyak banget yang kasih makanan Ada aja ada mie ayam Ada babi kocok Ada babi kocok Ada babi kocok Bahkan di situasi yang sangat tegang Menentukan Paaf milijau independen Atau Di antara partai politik Kita makan Kita disajikan makanan Seafood Udah lupa Kita makan aja Ya ditutup dengan durian Bosangki Bosangki Kocokki Roti kane rika rika semur tumpang Saya sudah lapar Aduh Ya pokoknya kita kena politik makan lah Itu paling tas Kalo saya roti selama masih halal ya halal kita makan Selama kayak expired Gak ispahit kita makan Gak ispahit kita makan Dan kalo ada yang mau nyumpang Juga kita terigu Gak boleh Gak mau tuh sobek Yang dalemnya apa yang kemarin tuh Gak cuman saya roti lah Apa aja Apa aja Apa komentar jujur keluarga Terutama orang tua kalian Tentang ujatan kepada kalian Karena memilih paham jarut Tanya teman aku Kalo sudah mendukung orang yang bener-bener Kayaknya keluarga masih ingin buku Membantu kan jangan kena momen pilkado Itu persaudaran terus mencapai lah Iya bener-bener Kita satu bangsa Indonesia jaya Dari Esterenata Satu kata apa yang akan menjadi citra Yang melekat di kota DKI Jakarta Saat paof terpilih kembali menjadi gubernur DKI Jakarta Hashtag main teman aku tadi gak lihat Kelia apa? Ehh.. Gukit Kok? DTP masih Gitu asal Aso Gwe keren lah Sama dong Beda bahasa dong Beda bahasa dong Gak apa-apa lah Lo bahasa Inggris gue bahasa Indonesia Kalo bahasa kata pertama Luar biasa Mantap Mantap Gaspul Ehh.. Lanjutkan lanjut Jangan kasi kendoh Lanjutkan Pengkiarfon Sampai kapan untuk pengahok Ehh.. Sampai kau jadi milikku Sampai Sampai Pertanyaan yang terpilih kembali Kita hari ini gak mundur Karena kita merasa harus menyelesaikan apa yang kita mulai Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal kita berkomitmen Menuntaskan perjuangan Gitu Jadi setelah perjuangan selesai Ya kita akan kembali ke kehidupan masing-masing gitu Dan kita juga mengawal apa yang dilakukan Bapak Oh iya bener Dari kembali mengawal Jakarta Room tour dong Ruang kerja temen Ahok Plus yang kerja disana Hahaha Sudah anak loh Boleh Ayo kita ikut Yuk Oke kita mulai dari ruangan ini Ini adalah ruang tamu temen Ahok Disini adalah pusat Untuk Membeli merchandise temen Ahok Nah harganya Rp 150.000 juga Rp 200.000 Oh Rp 200.000 Sepatu ini dihargain Rp 295.000 Rp 40.000 Oh Rp 250.000 Waduh Salah Assalamualaikum Ulang none Yuk kita Pernakan juga ini adalah Mas Satria Dan Mas Syahrul untuk menanggau bagian logistik Yang Dodo ini bagian Menjaga stok Manager Boot Mall Nah agak berantakan Disini ada file-file Asik-asik dari tim darat Untuk lelawan Rp 13.000 Kebetulan ada Pak Pembina kita Namanya Pak Heri Purnomo Nah aku lagi nonton gitu Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan di Instagram kita Jangan lupa follow sosial media kita Subscribe Youtube kita Dan dapatkan informasi informasi terbaru soal temen Ahok Sampai jumpa di vlog selanjutnya Yaaaah Terima kasih Terima kasih